Kita ke informasi yang pertama, aksi perampokan terjadi di Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Aksi para penjahat tersebut sempat rekam kamera pengawas. Mereka menggasak uang hingga sejumlah barang berharga. Inilah video kamera pengawas yang merekam aksi perampokan sualayan di Kelurahan Perbaungan, Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Kedua perampok datang berpura-pura sebagai pembeli. Tak butuh waktu lama seorang pelaku menodongkan senjata tajam pada pegawai sualayan. Mereka masuk ke dalam gudang toko, sementara pelaku lainnya menggasak uang di laci kasir. Sejumlah barang-barang dari sualayan tersebut digasak para pelaku. Usai menjalankan aksinya, para pelaku langsung melenggang, meninggalkan sualayan. Setelah kejadian, pengelola toko melaporkan aksi perampokan tersebut ke Pores Serdang Bedagai. Setelah menelisik isi rekaman kamera pengawas, petugas pun menangkap salah seorang pelaku bernama Budi Sutandi. Menurut kasat reskrim Pores Serdang Bedagai, penangkapan tersangka berdasarkan penelusuran dari plat nomor kendaraan yang dipakai tersangka saat merampok. Kemudian, dari rekaman CCTV, kami alhamdulillah mendapatkan informasi dari plat nomor dari sepeda motor tersebut. Makanya kita cek dari pemilik. Kemudian, sekitar pukul 11.00, tim tekap Skorbyansat Reskrim Pores Serdang Bedagai berhasil menamankan salah satu pelaku di kediamannya, di perpohongan juga. Jadi masih ada satu lagi pelaku yang sedang kami lakukan pengajaran. Dari tangan pelaku, petugas menyita sejumlah barang bukti hasil rampokan diantaranya uang tunai 10 juta rupiah, telepon selular, puluhan bungkus rokok, dan barang-barang lain yang masih tersisa pada pelaku. Kini tersangka dijebloskan ke sel tahanan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Sedang Bedagai Sumatera Utara, Ahmad Sukri, TV One, mengabarkan.